Assalamualaikum, hai semua yuk bikin bolu mini pandan yang super lembut, empuk dan enak banget Nah cara membuat bolu mini pandan ini sangat simple, praktis dan mudah ya teman-teman Dan ini sangat cocok dijadikan juguhan saat ada acara keluarga ataupun dibuat ide jualan Mau tau apa aja bahannya dan gimana cara buatnya langsung aja yuk simak videonya sampai selesai Jangan disekip-sekip semoga resepnya bermanfaat ya Langkah pertama disini aku udah siapkan wadah, kemudian kita masukkan 4 butir telur untuk ukurannya, ini aku pakai yang ukuran sedang ya Lalu kita masukkan juga 180 gram gula pasir, sejumput garam dan juga 1 sendok teh SP Oke setelah kita masukkan bahan, kemudian kita adu-adu sebentar dulu Setelah itu kita mixer dari kecepatan terendah ke kecepatan tertinggi kurang lebih 10 menit Atau kita mixer sampai adonannya ini putih, kental dan berjejak ya teman-teman Nah hasilnya itu seperti ini setelah kita mixer kurang lebih 10 menit Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tidak mudah jatuh, konsistensinya ini benar-benar bagus banget Kemudian untuk langkah yang selanjutnya kita masukkan sekitar 250 gram tepung terigu, disini aku pakai protein sedang atau segitiga biru Oh iya teman-teman jangan lupa untuk tepung terigunya kita ayak terlebih dahulu agar nanti tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil Dan setelah kita masukkan tepungnya, kemudian kita tambahkan setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder dan juga 130 ml susu cair Lanjutnya teman-teman, setelah kita masukkan bahan, kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan terendah, kita mixer sebentar aja Nah kalau udah tercampur rata kayak gini, kemudian untuk yang terakhir kita tambahkan dengan pasta pandan, kita tambahkan secukupnya aja, setelah itu kita mixer sampai rata Dan kira-kira hasilnya itu seperti ini, setelah kita mixer hingga rata, pastikan tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil ya teman-teman Oke untuk langkah yang selanjutnya, disini aku udah siapkan cetakan, untuk cetakannya jangan lupa kita olesi dengan margarin, kita olesi tipis-tipis aja sampai rata Dan setelah kita olesi dengan margarin, kemudian kita tuang adonan kurang lebih 1 sendok sayur, kita tuang sampai terisi semua ya Misal cetakannya udah terisi semua kayak gini, kemudian kita tambahkan dengan topping, disini aku pakai parutan keju dan juga koko chip Lanjut ya teman-teman, setelah kita tambahkan dengan topping, kemudian kita tutup dan kita panggang kurang lebih 7-10 menit atau kita panggang sampai mateng Misal setelah kurang lebih 7 menit, kemudian kita buka tutup cetakannya dan pastikan bolunya ini udah mateng atau belum ya, jika udah mateng sekarang kita angkat dan kita sisihkan Nah ini dia, bolu mini pandanya udah jadi, ini bener-bener kelihatan sangat enak banget, lembut, empuk dan ini tidak bantet sama sekali ya Dan untuk belakangnya ini juga tidak gosong ya teman-teman, pokoknya ini sangat cantik banget Jika teman-teman ingin menjadikan ide jualan, jangan lupa kita kemas dengan plastik OPP untuk ukurannya pakai yang 10x10 cm Oke ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga resepnya bermanfaat Terima kasih telah menonton!